Beralih ke informasi lain, satu jenazah korban Air Asia Kizet 8501 diduga sebagai transgender. Fisik jenazah seperti perempuan, namun hasil uji DNA dan antropologi menunjukkan jenazah adalah laki-laki. Meski operasi pencarian korban kecelakaan Air Asia Kizet 8501 telah dihentikan oleh Basarnas pada Maret 2015 lalu, Tim Distaster Victim Identification atau DVI Polda Jatim terus mengidentifikasi enam jenazah yang masih tersimpan di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim. Selasa sore, tim DVI berhasil mengidentifikasi tiga jenazah. Jenazah teridentifikasi terdiri dari satu pria dan dua perempuan. Sedangkan tiga jenazah lainnya masih sulit diidentifikasi. Salah satu korban diduga seorang transgender. Bisa saja itu terjadi karena ada keluarga yang belum mengakui, karena belum memberikan sampel DNA-nya yang sesuai, karena mungkin ini dugaan yang bisa di masyarakat bisa dikategorikan kelemahan atau air. Ketua tim DVI Polda Jatim memastikan tim akan terus mengidentifikasi tiga jenazah tersisa. Kini total sudah ada 104 jenazah dan body parts korban pesawat Air Asia yang teridentifikasi dari 107 jenazah yang ditemukan. 101 jenazah diantaranya sudah berhasil identifikasi dan diserahkan ke pihak keluarga. Yudha Wardana melaporkan untuk NET. Sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya.